Berapa ini mbak? Sama semua artinya? Beda? 50? Halo, selamat datang. Kemarin kita habis review duduk nih. Sekarang, kalau di Jogja, enggak serp rasanya kalau enggak cari oleh-oleh ya guys. Nih, kita lagi mau cari hunting Mbak Pia. Ini posisinya ada di Jalan Patu ya. Ini sepanjang jalan ini banyak pabrik-pabrik Mbak Pia guys. Nah, kita lagi coba Mbak Pia 25 yang posisinya ada di pinggir jalan nih. Dia agak besar, jadi bis-bis itu biasanya mampir ke sini. Nah, tadi kita coba mampir ke sini dulu buat cari oleh-oleh. Di sini ada macem-macem sih selain Mbak Pia. Jadi kalau temen-temen pada mau beli oleh-oleh selain Mbak Pia, bisa banget ke sini. Variannya juga banyak. Terus bisa tester juga. Kalau kita sekeluarga sih, cenderung lebih suka kayak original ya. original tuh rasa kacang ujo. Favorit sih. Terus kalau ke sini tuh biasanya Mbak Pia-nya anget gitu loh. Nah, buat harganya, yang biasa di sini tuh harganya Rp35.000. Terus yang premium, harganya Rp50.000. Premium itu katanya sih lebih lembut, sama lebih legit gitu ya. Nah, untuk yang premium ada beberapa rasa sih. Ada rasa durian, keju. Terus ada yang opah, kacang merah gitu loh. Nggak salah tuh. Tapi kita tetap favorit yang biasa sih. Yang Mbak Pia basah. Oke, kalau di sini, dia juga ada pabriknya di belakang itu. Yuk, sambil kita lihat-lihat yuk. Hanti-hanti anak-anak mau apa ya. Oke guys, itu Mbak Pia Patok yang ada di pinggir jalan. Nah, sekarang kita mau ajak teman-teman semua ke Mbak Pia Patok yang agak masuk gang. Di sini pabriknya juga loh. Pusat pembuatan Mbak Pia Patok juga. Nah, dulu awal-awal baru pertama ke Jogja tuh pasti diajaknya ke sini guys. Makanya kita mikirnya, oh ini pabrik beneran nih. Eh, tapi ternyata nggak boleh guys merekam di dalam pabrik. Jadi kita skip ya untuk rekaman di pabriknya ya. Sekarang kita ke depannya aja. Oke, yuk kita belanja-belanja yuk. Produknya sama ya, hampir mirip. Tapi di sini, fokus banyaknya ya ke Mbak Pia sih. Nah, soal harga, ternyata lebih murah yang di dalam gang ini guys. Mereka tuh jual bakpiannya Rp30.000. Kalau yang tadi kan di depan Rp35.000 ya. Gitu. Jadi dia lebih murah guys. Gitu. Terus, kadang ada juga sih beberapa teman-teman yang misalkan nggak sempat nih ke daerah jalan patuh sini. Terus belinya di toko oleh-oleh yang ecaran, yang di pinggir-pinggir jalan. Itu selesai harganya ternyata lumayan. Kemarin sempat tuh nyoba nanya-nanya. Ternyata harganya hampir Rp45.000 per box. Kan selesinya lumayan ya. Tapi ya, balik lagi. Kalau teman-teman belinya cuma 1-2 mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau belinya banyak, lumayan ya. Makanya kita nyari yang murah nih yang kita mau beli banyak guys. Tuh, lihat. Siapa aja ya KSA beli segini banyak. Oke, kalau gitu. Kita bayar dulu oleh-olehnya. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton